Penangkapan selebgram muda pada saat pesta narkoba bersama teman-temannya beberapa waktu lalu menambah panjang deretan figur-figur muda yang menyalahgunakan narkoba Generasi muda yang berusia 17 hingga 19 tahun merupakan rentang usia terbanyak untuk pertama kali mencoba-coba narkoba Usia tersebut memang merupakan masa transisi remaja sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan Sama halnya dengan kejahatan korupsi dan terorisme penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena narkoba mempunyai daya rusak multidimensional yang sangat besar dan berefek jangka panjang sehingga menghancurkan masa depan Generasi muda sebagai harapan masa depan bangsa dan negara sudah sepatutnya turut aktif dalam memerangi narkoba bukan malah ikut-ikutan menjadi korban penyalahgunaan narkoba Good newsnya adalah berdasarkan sensus tahun 2020 penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z sehingga perang merawan narkoba dapat dilakukan secara masif, sistematis, dan terstruktur dengan menyibukkan diri dalam berbagai kegiatan positif penuh kreativitas, inovasi, dan berorientasi pada prestasi terus meningkatkan pengembangan diri, belajar skill baru, dan memilih komunitas pergaulan yang dapat memucu diri menjadi lebih baik sehingga pemuda-pemudi Indonesia menjadi role model yang memberikan pengaruh baik bagi keluarga, tenang, lingkungan, dan generasi muda lainnya masa depan bangsa ada di tangan generasi muda saat ini jika generasi mudanya hancur maka masa depan bangsa dan negara ini akan kacau sebaliknya, jika generasi muda saat ini baik dan berprestasi maka masa depan bangsa dan negara akan cerah bersinah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati